Coach Naga Api, Harry Ipe, dan our hero in Black Mildon, Kevin and Marcos Fernandes. Kita sudah setakat untuk membuat Indonesia berjaya di Olympiad 2000. Jadi Coach, siap. Sektor ganda putra bulu tangkis Indonesia tidak pernah absen jadi sorotan media, termasuk media mancanegara. Iya, keberhasilan ganda putra Indonesia tidak lepas dari peran pelatih. Kekompakan pemain dan pelatih jadi salah satu kunci kesuksesan menuju podium tertinggi. Namun, apa jadinya? Jika pemain justru berseteru dengan pelatihnya sendiri? Nah, ini dia yang terjadi pada salah satu pemain ganda putra Indonesia yang sudah banyak mengantongi gelar juara, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Namanya kini jadi sorotan publik lantaran konfliknya dengan pelatih Harry Ipe. Belakangan disebut bahwa keduanya telah sepakat berdamai melalui pertemuan Zoom-nya bersama pihak PBSI. Eh, tapi nih, ternyata kabar tidak mengenakan ini sudah sampai ke negeri Tiongkok. Media China, IUK, menyeroti konflik antara pelatih ganda putra Indonesia, Harry Ipe dan Kevin Sanjaya. Kabar menyoal Kevin sudah enggan ditangani oleh Harry Ipe, jadi santapan empuk bad mental lovers China. Kevin yang ogah berlatih di bawah naungan Harry Ipe, karena sudah terlanjur sakit hati, ramai jadi perbincangan pecinta bulu tangkis di sana. Media China ini menyebut kalau pemain kelahiran Banyuwangi ini telah belak-belakan tidak berkomunikasi dengan Harry Ipe usai Indonesia Open 2022. Termasuk soal Harry Ipe yang tak buka hati kepada Kevin. Coach Nagapi pun dibahasnya telah menjelaskan pesan yang ia kirimkan kepada Kevin Sanjaya, tapi tak pernah mendapat melasan. Ya, polemik hubungan panas antara Harry Ipe Kevin Sanjaya ini ternyata tersebar ke seluruh penjuru dunia. Media asal China, IUK secara khusus juga menyoroti kabar ini. Beakan nih, judul beritanya dibuat begitu dramatis. Istirahat total, Sukamulyo tidak akan berlatih dengan Harry Ipe lagi. Pada 27 September waktu Beijing, sebelumnya diberitakan oleh media bahwa Sukamulyo dan pelatih Harry Ipe berselisih. Dan keduanya menanggapi masalah ini secara terpisah. Media IUK juga mengutip pernyataan Harry Ipe soal konflik dengan Kevin Sanjaya. Sementara pernyataan Kevin pun ikut dikutip dari berbagai media Indonesia yang menjelaskan bahwa ia sudah merasa tak nyaman dilatih Harry Ipe sejak pertama kali di pelatnas. Kayaknya memang sudah waktunya saya berbicara apa adanya. Sebenarnya awalnya panjang ceritanya. Pasti pertama ribut karena dia menjelek-jelekan saya di Indonesia Open. Dari pertama saya masuk pelatnas Cipayung, saya kayak dianak dirika, diremehkan terus, dan lain sebagainya oleh dia. Saya kayak tidak pernah dianggap. Hmm, udah sampai Tiongkok aja nih beritanya. Tapi, ya udah kelar kok guys. Semoga tidak terulang lagi ya hal semacam ini di sektor manapun itu. Amin.